Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada waktu itu, di kerajaan Mataram yang beribu kotakan Kartosuro, banyak diwarnai sengketa di antara para pangeran, terutama masalah yang menyangkut suksesi. Walaupun raja yang sedang memerintah telah menyiapkan penggantinya, namun setelah raja mangkat, pergantian tahta sering berlangsung tidak mulus. Apalagi ditambah politik penjajah Belanda yang licik dan jahat, seringkali mengadu domba keluarga raja termasuk para pangeran, yang akhirnya menjadi terpecah belah. Pertentangan di dalam keluarga kerajaan Mataram setelah susuhunan Amangkurat II meninggal pada tahun 1703, memberi peluang bagi VOC untuk mencampuri urusan kerajaan. Dengan maksud memecah belah, Belanda membantu pangeran Puger, adik Amangkurat II untuk merebut tahta menghadapi Sunan Mas, putra Amangkurat II yang menjadi Amangkurat III. Kompeni Belanda mengangkat pangeran Puger menjadi raja dengan gelar susuhunan Paku Buwono I. Pada waktu itulah, seorang pangeran yang bernama Raden Mas Suryo Putro yang merasa sangat sakit hati atas peristiwa itu, sehingga memutuskan untuk pergi keluar keraton menuju ke arah timur atau Brangwetan. Dalam perjalanannya, pangeran Suryo Putro sampai di Surabaya. Di sana, ada satu kampung yang bernama Kampung Gedangan. Secara kebetulan, di kampung tersebut ada sebuah pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Gedangan. Pengasuh Pondok Pesantren Gedangan saat itu adalah Kiai Abdullah Musin. Singkat cerita, Raden Mas Suryo Putro akhirnya menjadi santri di pondok pesantren tersebut, dan berganti nama Muhammad Isan. Salah satu kegiatan rutin yang diadakan di pondok pesantren Gedangan setiap 35 hari sekali, atau selapanan, adalah pengajian umum. Tidak terduga, suatu saat, ketika Kiai Abdullah Musin mengadakan pengajian selapanan, datang berkunjung seorang pejabat negara. Beliau adalah Adipati Pasuruhan yang bernama Adipati Wironegoro. Adipati Wironegoro merupakan gelar yang diberikan Raja Mataram Kartosuro atau Amangkurat II kepada Untung Suropati. Gelar tersebut diberikan sesuai dengan jabatannya sebagai Adipati Pasuruhan, berkat keberhasilan Untung Suropati membunuh pimpinan kompeni Belanda yang bernama Kapten Tek. Kehadiran seorang pejabat negara di acara pengajian yang diadakan oleh pondok pesantren yang diasunya. Tentu saja membuat Kiai Abdullah Musin merasa senang dan menyambutnya penuh kehormatan. Kebetulan yang menyajikan hidangan untuk para tamu tersebut adalah santri-santri pondok, termasuk Muhammad Isan sebagai pimpinan. Pada waktu Muhammad Isan mondar mandir di depan tempat duduk Kanjeng Adipati guna menyajikan hidangan, ternyata Kanjeng Adipati mengamatinya dengan seksama. Hal ini karena beliau merasa sudah pernah bertemu, dan beliau yakin sekali kalau santri itu adalah seorang bangsawan. Setelah pengajian selesai, Kanjeng Adipati tidak segera pulang, tetapi justru meminta kepada Kiai Abdullah Musin supaya memanggil santrinya yang diduganya sebagai bangsawan tadi. Demi penghormatan terhadap pejabat negara, maka Kiai Abdullah Musin segera memanggil santrinya yang bernama Isan atau Raden Mas Suryoputro. Dalam benak sang Kiai bertanya-tanya, apakah sebabnya Kanjeng Adipati ingin sekali bertemu dengan santrinya itu? Tidak berapa lama kemudian, Muhammad Isan yang berwajah tampan dan santun itu pun menghadap Kanjeng Adipati Wironegoro. Setelah bersalam-salaman, baik Kanjeng Adipati Wironegoro maupun Muhammad Isan saling meyakini dan tidak lupa bahwa mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Kepada Kiai Abdullah Musin, kedua priagung itu meminta untuk merahasiakan pertemuan tersebut, dan tetap menganggap Pangeran Raden Mas Suryoputro sebagai santri biasa, jangan sampai ketahuan kalau beliau adalah seorang bangsawan. Sambil pamitan pulang, Kanjeng Adipati memohon dengan hormat kepada Pangeran untuk sudi berkunjung ke Kadipaten dengan menyamar, yang segera disanggupi oleh Pangeran. Pada suatu saat, Pangeran berkesempatan berkunjung ke Kadipaten untuk menyampaikan pesan yang isinya jangan sampai keberadaan beliau di pondok pesantan gedangan diketahui oleh keluarga maupun kerabat keraton. Selama berkunjung di Kadipaten Pasuruhan, Pangeran dijamu secara baik dan dikenalkan dengan semua keluarga Adipati Wironegoro termasuk putrinya yang bernama Raden Ajeng Retno Susilowati. Dari waktu berganti waktu, dengan pertimbangan yang sangat matang antara Kanjeng Adipati Wironegoro, Kiai Abdullah Musin dan Pangeran Raden Mas Suryoputro atau Muhammad Isan, diambillah keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Mas Suryoputro dengan putri Kanjeng Adipati, yaitu Raden Ajeng Retno Susilowati. Kemudian setelah pernikahan tersebut, Raden Ajeng Susilowati pun diboyong ke pondok pesantren gedangan untuk sementara waktu. Sementara itu, selama ditinggal pergi oleh Raden Mas Suryoputro, keadaan kerajaan Mataram semakin tidak menentu. Hal ini dipicu oleh akal licik Belanda yang mengangkat atau mengganti raja dengan maksud menimbulkan konflik internal di antara para pangeran, sehingga timbul perpecahan di antara mereka. Pada saat masa keprihatinan tersebut, raja mendapat kabar dari telik sandi, bahwa Pangeran Suryoputro berada di Surabaya berguru di pondok pesantren gedangan yang diasuh oleh Kiai Abdullah Musin. Sang raja kemudian mengirim utusan untuk menjemput sang pangeran kembali ke Mataram Kartosuro. Karena hal itu merupakan perintah raja, sang pangeran tidak dapat mengelak lagi. Sementara itu, istri pangeran yang sedang hamil dititipkan kepada Kiai Abdullah Musin. Pangeran berpesan bahwa apabila istrinya melahirkan, jika yang terlahir adalah bayi laki-laki, diberi nama Raden Mas Sandio. Namun bila perempuan, pemberian namanya diserahkan Kiai Abdullah Musin. Pangeran juga meminta pada Kiai Abdullah Musin, agar mendidik anak tersebut sampai menguasai ilmu agama secara sempurna. Dan setelah dewasa, sang anak akan dijemput untuk pulang ke Mataram Kartosuro. Setibanya di Mataram Kartosuro, sang pangeran langsung dinobatkan menjadi raja dengan gelar Susuhunan Amangkurat Jawi, atau Amangkurat IV. Kanjeng Susuhunan Amangkurat IV memerintah kurang lebih pada tahun 1719 sampai tahun 1726. Sebelum meninggal, beliau teringat pernah menitipkan istri yang bernama Raden Ajeng Retno Susilowati yang ketika ditinggal sedang hamil. Mengingat hal itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, diperkirakan bayi tersebut sudah tumbuh dewasa. Sang Raja kemudian memberi perintah kepada punggawa keraton untuk menjemput putranya dan mengajaknya kembali ke keraton Kartosuro agar dapat berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya, termasuk para pangeran. Adapun putra raja yang lahir di pondok pesantren gedangan tersebut telah tumbuh menjadi pria yang gagah dan tampan. Sesuai amanat ayahandanya, ia diberi nama Raden Mas Sandio. Selain itu, Kiai Abdullah Musin juga memberinya nama, yaitu Muhammad Nur Iman. Nama ini sesuai dengan tindak tanduknya yang arif dan bijak selama menjadi santri. Kiai Muhammad Nur Iman yang telah menguasai ilmu agama secara sempurna, memang sangat didambakan oleh Kiai Abdullah Musin, karena amal ilmunya yang tinggi serta kesolehannya. Sang Kiai pun yakin, bahwa setelah dewasa, Kiai Muhammad Nur Iman akan menjadi ulama besar yang mas'hur. Pada waktu utusan sang raja tiba untuk menjemput dirinya, Raden Mas Sandio atau Kiai Nur Iman bersedia pulang ke Mataram Kartosuro asalkan keberangkatannya tidak bersama-sama dengan utusan sang raja. Setelah pamit dan minta doa restu pada sang guru, Raden Mas Sandio atau Kiai Muhammad Nur Iman berangkat menuju Mataram Kartosuro dengan ditemani dua orang sahabat yang dikasihi dan dicintainya, yaitu Sanusi dan Tan Misani. Sang Kiai berpesan, agar Kiai Muhammad Nur Iman tidak melupakan visi dan misinya sebagai seorang ulama, yaitu menyampaikan amar maruf nahi munkar, kapan dan dimana saja. Juga untuk berjuang menegakkan kebenaran Islam serta mendirikan pondok pesantren dimana ia bertempat tinggal. Dalam perjalanannya menuju ke arah barat, Kiai Muhammad Nur Iman beserta kedua temannya sekaligus melakukan da'wah demi berkembangnya agama Islam. Dari kampung ke kampung, dari desa ke desa hingga di setiap kota yang dilalui, Kiai Muhammad Nur Iman beserta kedua temannya senantiasa berda'wah, bahkan berhasil mendirikan pondok pesantren. Sebut saja misalnya pondok pesantren yang ada di sepanjang Ponorogo dan Pacitan. Sehingga perjalanan ini memakan waktu hingga beberapa tahun. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, Kiai Muhammad Nur Iman dan kedua temannya akhirnya sampai di kerajaan Mataram Kartasuro dan langsung sungkem pada ayahandanya, Kanjeng Susuhunan Amangkurat IV. Pada pertemuan itu, selain bertemu dengan saudara-saudaranya, termasuk para pangeran, Kiai Muhammad Nur Iman mendapat gelar Bendoro Pangeran Hangabey. Selain itu, Kiai Muhammad Nur Iman juga mendapat rumah kediamannya di Sukowati. Kondisi keraton yang dilanda perpecahan akibat campur tangan kompeni Belanda yang membantu Susuhunan Paku Buwono III. Membuat Raden Mas Sandio atau Kiai Nur Iman prihatin, hingga akhirnya terjadilah perang saudara, di mana dalam perang ini ada dua pangeran yang bersekutu, yaitu Pangeran Sambar Nyowo atau Raden Mas Said, dengan Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujono. Keadaan seperti ini masih diperkeruh lagi dengan adanya huru-hara antara bangsa Tionghoa dengan kompeni Belanda yang sering disebut Geger Pecinan. Perang yang sangat melelahkan dan menghabiskan biaya tersebut akhirnya bisa diakhiri, dengan adanya perjanjian perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Perjanjian perdamaian tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 1755 di Desa Giyanti, sehingga perjanjian itu pun diberi nama Perjanjian Giyanti. Isi dari perjanjian Giyanti antara lain, 1. Kerajaan Mataram Kartosuro dibagi menjadi 2. Dari Perambanan ke Timur menjadi milik Susuhunan Paku Buwono III, beribu kota di Surakarta. Dari Perambanan ke Barat dengan ibu kota Yogyakarta, menjadi milik Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. 2. Pangeran Sambar Nyowo atau Raden Mas Said, diberi kedudukan sebagai Adipati dengan gelar Adipati Mangkunegoro I, dan diperbolehkan mendirikan sebuah puro. Puro tersebut diberi nama Puro Mangkunegoro. Adanya perjanjian Giyanti ini ternyata dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara Mataram Surakarta dengan Mataram Yogyakarta ditambah Puro Mangkunegoro, sehingga suasana pun menjadi tenteram. Dalam keadaan tenteram inilah, kedua raja menjadi teringat bahwa mereka masih mempunyai saudara yang bernama BPH Sandio atau Kiai Muhammad Nur Iman. Kemudian masing-masing raja memerintahkan prajuritnya untuk mencari tahu keberadaan Kiai Muhammad Nur Iman. Sementara itu, Kiai Muhammad Nur Iman, pada waktu perang saudara berkecamuk justru memutuskan untuk pergi keluar benteng keraton beserta kedua teman akrabnya, Sanusi dan Tan Misani. Dengan semangat tinggi dan kemauan keras, Kiai Muhammad Nur Iman dan kedua temannya melakukan perjalanan, melaksanakan dawah mengembangkan agama Islam. Mereka juga menanamkan jiwa patriotisme melawan kompeni kepada masyarakat terhadap kaum penjajah, yaitu kompeni Belanda. Perjuangan dan seruan Kiai Nur Iman bersama kedua temannya ternyata disambut rakyat dengan sepenuh hati, sehingga agama Islam pun berkembang dengan pesat. Dari arah Kartosuro ke barat, sampailah perjalanan Kiai Nur Iman dan kedua temannya itu di suatu daerah di Kulon Progo. Kedatangannya diterima dengan senang hati oleh seorang demang yang bernama Hadi Wongso. Demang Hadi Wongso adalah penguasa daerah Gelugu, yang kemudian bersama keluarganya bersedia memeluk agama Islam. Tak lama berselang, setelah demang Hadi Wongso memahami bahwa Kiai Nur Iman nyata-nyata adalah ulama besar, dia memohon dengan hormat agar Kiai Nur Iman bersedia menikah dengan putrinya yang bernama Mursalah. Begitu juga dengan kedua sahabatnya, juga dinikahkan dengan putri demang yang lain yang bernama Maemunah menikah dengan Sanusi, dan Romlah menikah dengan Tan Misani. Setelah demang Hadi Wongso meninggal dunia, Kiai Nur Iman sekeluarga pindah tempat ke utara, di sebelah timur Kaliprogo, yaitu desa Kerisan. Di desa yang masuk wilayah Yogyakarta inilah Kiai Nur Iman bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono I, yang tidak lain adalah adiknya. Sultan Hamengku Buwono I kemudian meminta agar Kiai Nur Iman kembali ke Kraton. Pada tahun 1776, saat Jumenengan Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Mataram ngayok Yakarta hadiningrat dengan gelar ngarso dalam sampeyan dalam ingkang sinuun kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing ngalaga holifatullah ngabdurohman sayidin panotogomo ingkang Jumeneng Sepisan, orang umum lebih mengenal dengan sebutan Sri Sultan Hamengku Buwono I. Kiai Nur Iman diberi hadiah tanah oleh Hamengku Buwono I berupa tanah perdikan, yaitu tanah bebas pajak. Tanah tersebut kemudian dijadikan desa dan digunakan untuk pengembangan agama Islam. Didirikan pula pondok pesantren untuk mulangi atau mengajar agama. Atas dasar kata mulangi inilah kemudian desa tersebut dikenal menjadi desa melangi. Zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I merupakan masa kejayaan Yogyakarta hadiningrat. Dalam bahasa pewayangan, Kidalang biasa menyebutnya sebagai negara yang gemari pah-pah siwukir tata Raharjolloh Jinawi. Kehidupan agama dan seni budaya berkembang pesat. Setelah wafat, Sri Sultan Hamengku Buwono I digantikan putranya yang pada waktu muda bernama Raden Mas Sundoro, dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II. Beliau sangat nasionalis, cinta kepada negaranya dan bersedia berkorban bagi kepentingan rakyatnya. Lebih-lebih mengenai perkembangan agama, sangat diperhatikan. Hal ini terlihat dari eratnya hubungan antara ulama dengan umaro. Di masa pemerintahannya, Sultan Hamengku Buwono II menerima arahan dari Kiai Nur Iman, yang masih ada hubungan keluarga, untuk membangun empat masjid besar. Guna melengkapi dan mendampingi masjid yang sudah berdiri lebih dulu, yaitu masjid di Kampung Kauman, di samping Kraton. Masjid yang disarankan oleh Kiai Nur Iman untuk dibangun terletak di empat arah dan diberi nama Masjid Patok Nagari atau Patok Negoro. Di sebelah barat terletak di Dusun Melangi, di sebelah timur terletak di Desa Babadan, di sebelah utara terletak di Desa Ploso Kuning, dan di sebelah selatan terletak di Desa Dongkelan. Ada pun yang mengurusi masjid-masjid tersebut adalah putra-putra dari Kiai Nur Iman. Masjid Patok Negoro Ploso Kuning diurus oleh Kiai Mursodo. Masjid Patok Negoro Babadan diurus oleh Kiai Ageng Karang Besari. Masjid Patok Negoro Dongkelan diurus oleh Kiai Hasan Besari. Dan Masjid Patok Negoro Melangi diurus oleh Kiai Nur Iman. Besarnya kepedulian Sri Sultan Hamengku Buwono II untuk mendirikan masjid di desa-desa, membuat masjid-masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Kagungan Dalem atau Masjid Kasultanan, karena kepengurusan atau takmir masjid termasuk Abdin Dalem Kraton. Pada tahun 1953, oleh Ngarson Dalem Masjid Melangi diserahkan kepada rakyat yang diberi nama Masjid Jami Melangi. Serah terima masjid diwakili oleh alim ulama dan tokoh masyarakat, antara lain, Kiai Sirudin, Kiai Mas Duki, dan Muhammad Ngasim. Sesuai dengan amanat ayahandanya, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh, Sultan Hamengku Buwono III melakukan perlawanan terhadap penjajah. Sikap nasionalis dan patriotis juga beliau wariskan kepada putranya yaitu Kanjeng Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasionalis legendaris yang populer hingga saat ini. Dengan jiwa keberanian menentang kaum penjajah, ditambah adanya keyakinan bahwa dalam ajaran Islam, perang dalam rangka membela kebenaran dan keadilan demi tegaknya agama Allah adalah jihad visabilillah. Keyakinan ini tampak dari pakaian yang dikenakan oleh Pangeran Diponegoro yang berserban dan berjubah, sebagaimana pakaian seorang ulama atau awliya. Perang Diponegoro sendiri terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Diponegoro ini pun ikut melibatkan anak cucu Mbah Kiai Nur Iman. Hal ini sesuai dengan semangat patriotisme dan amanat beliau kepada anak cucunya untuk selalu menentang kaum penjajah, menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk selalu berjihad di jalan Allah demi tegaknya agama Islam. Bahkan dalam peperangan, salah seorang putra Mbah Kiai Nur Iman yang bernama Kiai Salim, gugur di desa Andimoyo. Kiai Salim yang gugur ini pun dikenal dengan nama Kiai Syahid, karena dalam Islam seorang yang berjihad apabila gugur disebut mati syahid. Belanda mengakhiri perang Diponegoro dengan cara yang licik. Dengan tipu muslihat, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Pada waktu kanjeng Pangeran Diponegoro ditangkap, ada seorang prajurit yang menjadi pengawal pribadi Pangeran Diponegoro yang juga ikut ditangkap, yaitu Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini merupakan salah seorang putra Mbah Kiai Nur Iman. Mereka ditangkap dan diasingkan ke Manado. Setelah perang Diponegoro berakhir, kompeni Belanda berani menghadap Sultan Hamengkubu Ono III. Mereka membujuk dan memutar balikkan fakta bahwa Pangeran Diponegoro dan seluruh pengikutnya adalah pemberontak. Hal ini membuat prajurit dan pengikut setia kanjeng Pangeran Diponegoro yang masih tersisa, termasuk putra Wayambah Kiai Nur Iman tidak berani kembali ke desa asalnya, karena takut ditangkap oleh kompeni Belanda. Di mana para pengikut dan prajurit itu mendapat tempat yang aman, disitulah mereka bermukim, sehingga secara tidak langsung terjadi penyebaran penduduk dan agama. Kejadian ini juga menjadikan keturunan Mbah Kiai Nur Iman tersebar tidak hanya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tapi juga ada yang di Jawa Barat dan Jawa Timur, bahkan ada yang di luar Jawa. Sementara itu, Mbah Kiai Nur Iman sendiri memilih bertempat tinggal di Dusun Melangi hingga akhir hayatnya. Tepatnya di sebelah Barat Masjid Melangi. Setelah wafat, Mbah Kiai Nur Iman dimakamkan di belakang masjid. Makam tersebut dinamakan Makam Pangeran Bei, atau Pesarean Kagungan Dalam Kasultanan. Sehingga Gapura masuk kompleks pesarean pun berciri khas Kraton. Sebagai mana makam para awliya, dan ulama besar yang lain, makam Mbah Kiai Nur Iman juga banyak dikunjungi tamu-tamu yang berziarah dari luar daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa. Mbah Kiai Nur Iman meninggalkan 14 putra dan 4 istri. Dari istri pertama, beliau meninggalkan 9 orang putra dan putri, yaitu, Kiai Mursodo, Raden Mas Taftoyani, Kiai Musin Besari, Kiai Nawawi, Kiai Mansur, Kiai Musa, Nyai Safanggatun, Nyai Murfakiah, dan Nyai Karangmas. Dari istri kedua, beliau meninggalkan 3 orang putra dan putri. Dari istri ketiga, beliau meninggalkan 2 orang putri, dan dari istri keempat, beliau meninggalkan 1 orang putra, yaitu, Kiai Haji Rofingi, atau Raden Mas Mansur Muhyiddin Kiai Guru Loning Kuto Arjo. Di antara putra-putri Mbah Kiai Nur Iman ada yang diangkat sebagai Bupati Keduh, yaitu Kiai Taftoyani, ada pula yang diangkat sebagai Penghulu Kraton, yaitu Kiai Nawawi. Hingga saat ini, seiring dengan majunya zaman dan berkembangnya dunia pendidikan, di Dusun Melangi telah berdiri beberapa pondok pesantren, di antaranya, pondok pesantren Al-Miftah, yang diasu oleh Kiai Sirudin, dan diteruskan oleh Kiai Haji Munahar. Pondok pesantren As-Salafiyah, yang diasu oleh Kiai Mas Duki, diteruskan oleh Kiai Haji Sujai Mas Duki. Pondok pesantren Al-Falahiyah, yang diasu oleh Kiai Haji Zamruddin, diteruskan oleh Nyai Haji Zamruddin. Pondok pesantren Al-Huda, yang diasu oleh Kiai Haji Muhtar Dawam. Pondok pesantren Melangi Timur, yang diasu oleh Kiai Haji Wafiruddin, diteruskan oleh Nyai Haji Wafiruddin. Pondok pesantren Hujatul Islam, yang diasu oleh Kiai Haji Kotrul Aziz. Pondok pesantren As-Salimiyah, yang diasu oleh Kiai Haji Salimi. Pondok pesantren An-Nasyad, yang diasu oleh Kiai Haji Samian. Pondok pesantren Ar-Risalah, yang diasu oleh Kiai Haji Abdullah. Pondok pesantren Hidayatul Muhtadiin, yang diasu oleh Kiai Haji Nur Iman Mukim. Adapun pondok pesantren yang ada di luar daerah Yogyakarta, yang ternyata masih keturunan Mbah Kiai Nur Iman, antara lain. Pondok pesantren Watu Congol, Muntilan, yang diasu oleh Kiai Haji A. Ahmad Abdul Haq. Pondok pesantren Tegal Rejo, Magelang, yang diasu oleh Kiai Haji Abdul Rohman Hutlori. Pondok pesantren Al-Assyariah, Kali Beber Wonosobo, yang diasu oleh Kiai Haji Muntaha. Pondok pesantren An-Nawawi, Berjan Purworejo, yang diasu oleh Kiai Haji Halwani. Pondok pesantren Bambu Runcing, Parakan Temanggung, yang diasu oleh Kiai Haji Muhaiminan. Pondok pesantren Secang, Sempu Magelang, yang diasu oleh Kiai Haji Ismail Ali. Pondok pesantren Nurul Iman Jambi, yang diasu oleh Kiai Haji Sohib dan Nyai Hajah Bahriyah. Selain itu, Mbah Kiai Nur Iman juga menulis dua buah karya ilmiah, yaitu Kitab Takuin, Ringkasan Ilmu Nahu, dan Kitab Ilmu Sorof, Ringkasan Ilmu Sorof. Tradisi agamis dan amalan yang masih dilestarikan hingga saat ini, antara lain. Ziaroh, membaca solawat tunjina, untuk memohon keselamatan di dalam hajatan-hajatan, membaca solawat nariyah, membaca kalimat toibah, tahlil pitung lekso, khususnya jika diperlukan untuk obat, manakipan, dan lain-lain. Untuk menghormati dan mengenang sejarah perjuangan Mbah Kiai Muhammad Nur Iman, para alim ulama dan tokoh masyarakat sepakat mengadakan haul, yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan suruh malam tanggal 15. Adapun pelaksana penyelenggaraan acara haul Mbah Kiai Muhammad Nur Iman adalah Kiai Haji Abdullah, pengasuh pondok pesantren Ar-Risalah, dengan didukung sepenuhnya oleh masyarakat melangi. Walauhu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.